Belum lama ini, warga Lampung sedang digemparkan oleh kehadiran wanita berpakaian serba putih dengan kacamata hitam yang meminta sumbangan saat tengah malam. Aksi ini viral setelah seorang pengguna TikTok membagikan video yang memperlihatkan seseorang dengan pakaian serba putih yang memaksa meminta sumbangan ke rumah warga. Diketahui dari video yang diunggah oleh akun TikTok Putra Waika 75, perempuan bercadar itu juga membawa celurit dan meminta-minta uang secara paksa kepada warga. Warga sekitar yang resah dengan kejadian itu lantas menghubungi Mapol Respring Sewu Lampung. Dilansir dari tribunews.com pada Senin, 16 Mei 2022, perempuan tersebut sudah diamankan karena perbuatannya dinilai meresahkan. Kapol Respring Sewu AKB Perio Cahyoidi menyebutkan bahwa perempuan berpakaian serba putih itu berjalan kaki untuk meminta sumbangan kepada warga setempat dari rumah ke rumah. Aksinya tersebut tentu membuat warga khawatir jika ternyata ia memiliki niat jahat. Yang bersangkutan sudah berhasil diamankan dan sudah dalam proses interview di Mapol Respring Sewu. Kini terungkap bahwa perempuan tersebut merupakan warga Pekon Bandung Barat, Sukoharjo, Pring Sewu yang berinisial NH, 43. Setelah diinterogasi, ternyata NH melakukan aksi meminta sumbangan karena dirinya depresi lantaran terlilit utang pinjol. Kegiatan meminta sumbangan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan dipergunakan untuk membayar utang dari sebelas aplikasi pinjaman online yang mencapai 39 juta rupiah. Motif NH meminta sumbangan kepada warga dengan pakaian seperti itu adalah karena ia tidak memiliki pekerjaan. Jadi, NH nekat mendatangi rumah warga untuk meminta sumbangan. Kini NH sudah membuat video pemintaan maafnya kepada warga Lampung dan sedang diselidiki lebih lanjut oleh pihak polisi.